Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Oke teman-teman, di video kali ini, saya ingin berbagi tips lagi Dan tips yang akan saya bagikan ini adalah mengenai burung pleci Nah jadi hari ini, saya akan bagikan tips cara mengembalikan warna burung pleci yang kusam Saya yakin buat teman-teman yang menonton video ini Dan kalau teman-teman pernah merawat burung pleci di rumah, burungnya dirawat lama Pasti lama-kelamaan warna bulunya akan semakin kusam atau pudar Jadi kalau dari awalnya itu berwarna hijau terang atau hijaunya itu sangat cerah Tapi ketika kita rawat lama-kelamaan, warna bulunya akan berubah menjadi pudar atau kusam Nah jadi hal itu sudah pernah saya alami kepada burung pleci saya ini Tapi sekarang pleci saya sedang proses untuk mengembalikan warna lagi Dan sudah berjalan sekitar 50% Nah sebelum saya ke pembahasan bagaimana cara mengembalikan warna bulunya Saya akan bahas sedikit kenapa burung pleci warnanya bisa pudar atau kusam Jadi faktor utamanya itu adalah pakan Nah jadi intinya pakan yang kita berikan kepada burung pleci itu kurang memenuhi asupan dari segi nutrisinya Ya mungkin kalau dari kesehatan semuanya aman Tapi untuk kandungan yang berguna untuk mempertahankan warna bulu itu masih kurang Sehingga burung pleci yang kita berikan pakan tersebut lama-kelamaan warnanya menjadi pudar Nah disini saya akan coba contohkan kepada burung pleci saya Burung pleci saya ini sudah saya rawat cukup lama Yaitu mungkin sekitar 2 tahun lebih Dan ini berjenis burung pleci dakun wilis Nah jadi burung pleci saya ini sedang proses mengembalikan warna bulunya Karena kemarin burung pleci saya itu sempat tidak terawat ya teman-teman Jadi burung pleci saya saya ganti pakannya menjadi pakan biasa Yaitu saya menggunakan 4 halus leopat Dan itu saya berikan dengan jangka waktu cukup lama Ada hampir sekitar 5 bulan Dan ternyata warna bulu dari burung pleci saya menjadi pudar atau kusam Nah ini bukan berarti fornya jelek ya teman-teman Tapi memang kandungan yang ada di dalam fornya Yang berguna untuk mempertahankan warna bulunya itu masih kurang Nah singkat cerita Warna bulu burung pleci saya itu menjadi kurang menarik Menjadi kusam atau pudar Dan akhirnya saya putuskan untuk mengembalikan warnanya lagi Dengan memberikan pakan Yang dulu biasa saya berikan kepada burung pleci saya Nah jadi intinya disini ada for yang bagus sekali untuk burung pleci Yang bisa mempertahankan warnanya Nah jadi buat teman-teman di rumah Yang mungkin burung plecinya warnanya sudah pudar, sudah kusam, kurang menarik Maka solusinya hanya satu Berikan pakan ini Dan ini adalah for notribute Saya yakin 99% teman-teman pasti sudah tahu dengan for ini Karena for ini memang banyak sekali dipakai oleh para pecinta burung pleci Nah untuk burung pleci saya sebenarnya dari dulu menggunakan for ini Namun karena kemarin kebanyakan burung di rumah saya tidak sempat mengurus Dan tidak sempat membeli for ini Akhirnya saya berikan for biasa sehingga warna bulu dari burung pleci saya menjadi kusam atau pudar Nah jadi untuk for notribute sendiri disini saya beli yang kemasan pot sih teman-teman Jadi untuk for notribute ini memiliki beberapa kemasan seperti kaleng dan juga kemasan pot seperti ini Dan kalau untuk harga sendiri memang relatif cukup mahal Yaitu berkisar 45 ribu rupiah di toko online Kemudian for ini mengandung banyak sekali vitamin dan juga kandungan-kandungan penting untuk menjaga kesehatan burung pleci kita Dan juga mempertahankan warnanya Nah untuk kemasan ini menggunakan perkat jadi lebih mudah Nah untuk fornya sendiri kurang lebih seperti ini Jadi dia memiliki butiran yang cukup kecil yang pas untuk burung-burung kecil seperti burung pleci Nah buat teman-teman di rumah Kalau pleci kalian warnanya kusam solusinya hanya satu Yaitu berikan for notribute ini Dan untuk burung pleci saya Baru saya belikan satu kemasan for notribute ini saja Dan ini belum habis Padahal sudah saya pakai sekitar satu bulan lebih Karena memang burung pleci saya itu di rumah hanya satu Makanya sangat awet Dan selama satu bulan lebih perubahannya sangat bagus sekali Teman-teman bisa lihat sendiri Pada bagian kepala burung pleci saya hingga bagian dadanya Sudah mulai kembali berwarna cerah Sedangkan sisanya masih belum Karena membutuhkan proses Nah untuk pemberian for ini Biasanya saya berikan satu cepuk kecil seperti ini Dan ini bisa bertahan hingga dua hari Tapi saya sarankan buat teman-teman Agar warna bulu pleci kalian Bisa lebih cepat lagi berubahnya Atau menjadi cerah kembali Teman-teman harus tambahkan buah-buahan Nah disini untuk buah sendiri Saya biasa menggunakan pisang seperti ini Tapi kita juga bisa menggunakan buah yang lain Contohnya seperti buah jeruk Kemudian buah papaya dan yang lainnya Yang disukai oleh burung pleci Itu nanti akan membuat fornya itu akan lebih irit lagi Dan untuk perubahan warnanya juga akan lebih cepat Karena dibantu dengan vitamin Yang ada di dalam buah Nah kemudian kalau untuk performa sendiri Harianya burung pleci saya itu sangat rajin ngalas Walaupun burungnya sudah tanpa doping Karena dulu memang burung pleci saya pernah saya doping selama satu tahun Kemudian saya hentikan Dan ternyata efeknya tidak terlalu buruk Karena memang untuk for sendiri saya menggunakan nutribet Jadi untuk birayanya masih cukup stabil Dan hingga saat ini pun burung pleci saya Masih rajin ngalas tanpa doping Dan hanya saya berikan for nutribet Dan juga tambahan buah pisang Nah buat teman-teman di rumah Silahkan dicoba menggunakan for nutribet ini Paling tidak habiskan sekitar satu sampai dengan tiga kemasan Nanti teman-teman akan lihat sendiri Warna bulunya akan semakin berubah cerah Atau bulunya itu terlihat kelimis Seperti pertama kali kita dapatkan dari ombyokan Atau seperti warna ketika di alam liar Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Solusinya berikan for nutribet Dan tambahkan buah-buahan juga Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk tips kali ini Semoga tips ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi Untuk teman-teman semuanya Terima kasih yang udah nonton sampai habis Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton